Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita mister Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Rupiah masih tampak mengatur nafas sambil menguruh dada Sementara matanya legat menatap wajah Dahlia yang menunduk Mak melarang kau lewat sana, itu ada sebabnya Liah? Suara Rupiah bergetar Tadi tidak sengaja mak, kebetulan kawan-kawan mengajak lewat sana Jawabnya pelan Bukankah sudah sering Mak katakan, kamu tidak boleh lewat di situ Apalagi menjelang mahrib, berbahaya bagi kamu Liah Mak hanya melarang, tanpa Liah tahu apa alasannya Seharusnya Mak memberitahukan alasan sebelum melarang Dahlia mulai emosi Gadis itu memang agak sulit mengontrol emosi Apalagi dalam keadaan tertekan seperti sekarang Salah satu penyebabnya adalah ini Ujar emaknya Maksud emak? Kau sering marah-marah tidak jelas seperti itu Pasti ulah penunggu kuburan panjang itu Liah tidak mengerti Mak Liah tidak emosi Habisnya, Mak kalau ditanya alasan kenapa Liah tidak boleh lewat sana Selalu mengalihkan pembicaraan Bahkan menyalahkan Liah Gadis itu mendengkus Kemudian bergegas ke kamar Malam makin larut Sementara mata Dahlia masih enggan tertutup Kalimat yang disampaikan Rubiah mengganggu pikirannya Kenapa Rubiah begitu melarang dia Lewat kuburan tersebut Apa karena Dahlia mempunyai Pusar-pusar Atau uyang-uyang di dekat kening Entahlah Angin malam berembus lewat ventilasi Mengibaskan tira yang menutup kaca Dahlia merasa tengkuknya dingin Keringat mulai mengujur Tanpa dia tahu penyebabnya Darah bergemuruh Detak jantung lebih cepat dari biasa Rasa takut membuat gadis itu Mengedarkan pandangannya Keseluruh ruangan Tidak ada yang aneh Namun Liah seperti Mendengar namanya dipanggil Dahlia Tolong aku Dahlia Aku yakin Kamu akan datang Suara itu membuat perut Dahlia melilit Gadis itu menutup kedua telinganya Suara itu sepertinya sangat dekat Tapi Dahlia tidak melihat Wujud yang memanggilnya Dalam ketakutan Dahlia berusaha menenangkan diri Dengan membaca ayat pendek Tapi suara itu masih terdengar Tolong Dahlia sudah tidak bisa menahan dirinya Teriakannya membuat rubiah Terpuru-puru membuka pintu kamar Kau kenapa? Tanyanya khawatir Mimpi mak Jawabnya berbohong Jika Dahlia menceritakan kejadian barusan Sudah pasti Rubiah semakin marah Bahkan tadi mereka bertengkar Akibat pantangan yang dilanggar Dahlia Tidurlah kembali Biar mak temani Rubiah membaringkan tubuh di pembaringan Kemudian menyuruh Dahlia tidur Meskipun Dahlia sudah memejamkan mata Tapi suara-suara itu tetap terdengar Untung rubiah ada di sampingnya Setidaknya rasa takut Dahlia sedikit berkurang Pagi menjelang Bau masakan membuat Dahlia terbangun Mungkin karena tidurnya terlalu nyenyak Dia ketiduran sampai pagi Bahkan dia tidak melaksanakan sholat subuh Dahlia turun dari pembaringan Menarik tirai jendela Menata bunga-bunga yang mekar di kebun bunga miliknya Apa semalam orang yang memanggilnya berdiri di sana Pikir Dahlia cemas Mungkin juga itu hanya halusinasi Karena rubiah semalam memarahinya Sehabis mandi Dahlia bersiap ke kantor Gadis itu bekerja di dinas perkebunan Itu yang membuat dia harus jalan masuk kampung Memberikan penyuluhan kepada masyarakat Dahlia menatap dirinya di cermin Pantulan wajahnya yang putih dengan raut kebarat-baratan Membuat dia mendesah Wajah itu asing dari masyarakat sekitar yang peribumi Apa jangan-jangan ini salah satu penyebab rubiah perang Jika Dahlia lewat kuburan panjang Barangkali penunggunya membenci wajah Londo Dahlia menarik nafas dalam Membiarkan pikirannya berkelana Hingga terdengar panggilan rubiah dari ruang tengah Lihat ada tamu Dahlia menyeritkan kening Siapa pula tamu yang datang pagi-pagi Tidak biasanya orang berkunjung ke rumah Di waktu dia harus berangkat kerja Dahlia mengambil tas yang berada di meja Buru-buru keluar Sesaat tertegun ketika suara semalam kembali menggema Dahlia, aku datang Tergesa Dahlia meninggalkan kamar Setelah terpaku beberapa detik Suara yang menggema tadi membuat tengguknya merinding Ah, hanya dingin Desisnya ketika tirai jendela berhenti bergoyang Pintu kamar ditutup Di dalam kepala Dahlia masih percokol pertanyaan Siapakah yang bertamu pagi-pagi begini Sebenarnya Dahlia lapar Berhubung ada yang datang Ia memilih untuk ke ruang tamu terlebih dahulu Biarlah untuk sementara cacing di perut berdendang sesukanya Dahlia ragu menegur tamu yang duduk di sofa Tamu itu seorang laki-laki Berambut ikal dan unggung lumayan lebar Duduk menghadap pintu Pelan sekali Dahlia menyapa Eh, Anda mencari saya Lelaki itu menoleh Menghadiahkan senyum yang sangat menawan Kiki putih bersih dengan lesung pipi di sudut pipir Membuat Dahlia sedikit kiku Dahlia kemudian duduk berhadapan Tanpa bersalaman Kali ini Dahlia benar-benar merasa Tidak kenal dengan dirinya sendiri Cantungnya berdebar tidak karuan Aroma tubuh lelaki itu membuat Angan nakal menari dalam otak Aneh Saya Argian Ibu boleh panggil saya Argi Ucapnya pelan Dahlia tersenyum kecut Masa dia dipanggil ibu-ibu Biasanya orang baru akan memanggil dia Uni atau kakak Baru kali ini dia dipanggil ibu Apa karena penampilannya pagi ini begitu kusut Dahlia memejamkan mata Mematuh diri dalam hening Perasaan tadi dia sudah berbusana rapi Blus batik dengan bawahan rok sepan Rambutnya pun sudah digulung laksana pramugari Saya Dahlia Gadis itu kembali menatap lelaki gagah di depannya Maaf buliah Saya disuruh bapak kesini Soalnya hari ini saya sudah masuk ke kantor Sebagai penyuluh baru Kata bapak hari ini buliah dinas luar Kelapangan katanya Jadi bapak meminta saya langsung menemui Sekalian menemani ibu bertemu masyarakat Ini surat penugasan saya yang baru Takutnya ibu tidak percaya Terangnya sambil menyerahkan selembar surat Dahlia mencermati isi surat tersebut Melihat tanda tangan di bagian bawah kertas tersebut Benar, itu tanda tangan bapak Panggilan untuk kepala kantor wilayah tempat Dahlia berdinas Maaf ya bu, saya kebahagian Lelaki itu sepertinya jujur Dahlia mengembalikan surat itu ke tangannya Dahlia menekan perut Sudah sejak tadi nyanyian keroncong terdengar Mendayu-dayu dari balik baju batik coklat Yang membungkus tubuhnya Ketika Rubia melintas Dahlia mengode dengan jari seperti menyuap Wanita parubaya itu tersenyum dan mendekat Sekalian sarapan yunak Mak tadi bikin nasi goreng petik Jansungkan, bukankah kalian satu kantor? Ajak Rubia ramah? Argi membalas senyum Rubia Lalu menjawab Tidak usah ma, saya baru saja sarapan Kalau Rubia mau sarapan gak apa-apa Saya tunggu di luar Loh, kok di luar? Tanya Dahlia heran Takut mengganggu selera makan ibu Jawabnya dengan kelingan aneh Dek, jantung Dahlia serasa copot Baru kali ini ada laki-laki bertingkah nakal terhadapnya Walau sedikit risih Tetapi Dahlia merasa ini satu keajaiban Umur yang sudah tidak mudah Membuat Dahlia sulit menemukan pasangan yang tepat Sehingga Dahlia menutup pintu hatinya Sampai saat ini untuk laki-laki Ketika Argi datang Pintu yang selama ini terkunci Kini berasa diketuk pelan Dahlia tersenyum sendiri Ketika Rubia mengisi piring Dengan nasi goreng Hai, kamu kenapa Senyum-senyum begitu Kamu suka pemuda itu Enggak lah, mak Orang baru kenal juga Tapi mata kamu tidak bisa bohong Entah apa yang membuat Dahlia menjadi linglung Sampai lupa kalau belum minum air putih Dia tersedak melihat Rubia Geleng-geleng kepala Selesai sarapan Dahlia pamit pada Rubia Sementara Argi masih duduk di ruang tamu Matanya legat memandang keluar pintu Dari belakang Dahlia melihat lelaki itu menyugah rambut Kemudian menyandarkan punggung ke sandaran sofa Lalu menarik nafas panjang Kelamaan ya Dahlia membuat lelaki itu kaget Dia menoleh lalu menggeleng Kembali senyum mengukir wajah tampanya Tidak apa bu, mau berangkat sekarang Sebentar aku ambil motor dulu Ujar Dahlia Tapi ditahan Argi Pakai motor saya saja Kita akan satu arah Buang-buang BBM Oke deh Berjalan di belakang Argi Membuat dada Dahlia gemuruh Wang itu punya membuat Dahlia seperti Di terapi Jiwanya tenang Ada rasa gembira yang Dahlia sendiri tak tahu kenapa Silahkan bu Ucapnya ketika lelaki itu sudah menyalakan mesin motor gedenya Dahlia bingung Susah soalnya Naik ke jok motor yang cukup tinggi Apalagi Dahlia sedang memakai rok sepan Sini aku bantu Berpegangan di pundaku Juga tidak apa-apa bu Agak grogi Dahlia akhirnya berpegangan di pundak Argi Ketika tangannya menyentuh kulit leher lelaki itu Ada perasaan aneh menjalan Rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat Tapi diwakili oleh senyum di bibir ranum Dahlia Deru mesin motor mengaung Meninggalkan debu yang beterbangan ke angkasa Dahlia tampak bingung Tidak tahu harus berpegangan di mana Sedangkan saat ini posisinya duduk penyamping Aroma tubuh Argi terbawa angin ke hidung Dahlia Gadis itu memejamkan mata Menikmati debaran aneh yang begitu cepat mengganggu pikiran Bahkan langsung membentuk desiran halus dalam darah Yang membuat pipi Dahlia merona Apakah ini cinta? Atau hanya keraguan semata? Ketika seorang wanita rindu datangnya seorang pangeran tampan Kini harapan itu menjelma menjadi nyata Dahlia hampir saja terpelanting ketika Argi menginjak rem mendadak Seekor kucing melintas di jalan Dahlia terdesak ke punggung tegap sang lelaki Aduh maaf bu ada kucing Kalimat itu keluar ketika Argi menghentikan motor Sementara Dahlia memperbaiki posisi duduk Loh kok jalan sini Ki? Jawab Dahlia pias Setelah sadar ternyata Argi memacu motor ke arah kuburan panjang Argi menatap Dahlia dengan kening berkerut Wajah Dahlia terlihat begitu pucat Pemuda itu membiarkan hening sejenak di antara mereka Dahlia mengolah kalimat dalam kepala Bagaimana cara menuturkan dengan baik tanpa harus menimbulkan kecurigaan Sebenarnya ada apa bu? Pertanyaan Argi membuat Dahlia tersentak Bisakah kamu tidak memanggil ibu? Dahlia agak kesal kemudian menatap wajah Argi lekat Maaf bu saya takut dianggap tidak sopan Lirihnya seraya tersenyum Dahlia semakin merasa terjebak dalam pilihan Menyampaikan sesuatu yang ganjil Pasti akan menimbulkan satu pemikiran lain di kepala Argi Jika tidak dijelaskan Takutnya Dahlia kembali melawan pantangan dari emaknya Bagaimana bu? Bisa kita lanjutkan? Bukankah pertemuan dengan kelompok masyarakat pukul 9? Kita lewat jalan lain aja ki Di depan ada persimpangan Kamu belok kanan Baik bu Dahlia Kamu bisa panggil dia Apa aku terlalu tua menurut pandanganmu? Tanya gadis itu dengan bibir mengkerut Argi tertawa Membuat perasaan Dahlia melambung ke nirwana Entah kenapa lelaki itu bisa mengalirkan rasa indah ke dalam hati Sekalipun hanya lewat tingkah Baiklah Dahlia Kembang indah di taman syurga Guraunya yang membuat bibir Dahlia merona Baru sebentar Argi memacu motor Kembali dia menginjak rem Bu maaf Ban motor saya kempes Pantesan jadi jalannya oleng Ibu tahu tempat tambal ban terdekat Argi dan Dahlia segera turun dari motor Jauh ki Ibu tunggu sebentar disini Kalau saya sendiri di atas motor Anginnya masih kuat Ucap Argi Setelah Dahlia memberitahukan tambal ban terdekat Udara semakin panas Mentari mulai membakar kulit Dahlia menepi ke pinggir jalan Mencari tempat berteduh Jalanan sangat sepi Sementara rumah penduduk tidak ada di sekitarnya Sebuah batu hitam besar dijadikan tempat duduk oleh Dahlia Batu itu berada di bawah batang nangkah yang sedang berbuah Lambean tangan Argi memisahkan rasa yang mulai tumbuh Tidak sengaja di hati Dahlia Hingga Argi kembali dengan sekuntum mawar hitam Sampai malam Dahlia tetap berada di sana Entah tidak sadar atau memang lupa pada dirinya Dahlia seperti tidak peduli dengan malam yang mulai merangkak naik Rembulan merah tertutup asap mulai muncul di cakra wala Dan bersama hembusan angin menyeruak aroma jeremi terbakar Dahlia tersenyum tapi entah kepada siapa Dia tidak terusik dengan gelap yang mulai menyelubungi bumi Kepakan saya burung malam terdengar di angkasa bersama kumpulan kunang-kunang yang terbang rendah Lolongan anjing terdengar bersautan Tapi Dahlia tidak terlihat takut Dahlia seperti berada di satu tempat indah yang membuat dia nyaman berlama-lama di sana Padahal saat ini Dahlia sedang duduk di atas batu besar Dua kali namanya dipanggil tetap tidak menyahut Akhirnya orang itu menepuk kundak Dahlia Tidak digubris Dahlia tetap pada posisi semula dengan tatapan sayu Dahlia, Dahlia Seorang pemuda bertupu tegap dengan rambut cepat menggoyang kundak Dahlia Laki itu menoleh ke kanan dan ke kiri Tidak ada manusia selain mereka di sana Pohon seukuran lengan yang dikelilingi perdu membuat bayangan hitam Laki-laki itu bergidik Ya Allah Dahlia, sadarlah Ini aku, Akif Ucarnya dengan bibir kemetar Lampu HP yang menyala menimbulkan kesan angker Ketika wajah Dahlia tertimpa cahaya Dalam kebingungan laki-laki itu mengucap takbir Entah dapat bisikan dari mana Akhirnya kumandang azan mengalun dari bibirnya Lolongan anjing semakin terdengar dekat Bersama suara burung hantu yang membuat kuduk meremah Dahlia mengerjap, tubuhnya menggigil Tamparan angin berembun mengibaskan anak rambut ditengkuk Dahlia Sesaat dia terjenuh Menatap heran pada orang yang baru saja mengusik ketenangannya bersama Arfi Ngapain kamu kesini? Tanyanya ketus Harusnya aku yang bertanya Kenapa kamu malam-malam ada di sini? Bahkan kamu tidak minta izin kalau hari ini tidak kerja Jawab pemuda itu Aku kerja, tadi aku bareng Argi ke tempat masyarakat Setelah acara penyeluhan berakhir baru kami kesini Terangnya kemudian Kesini? Kemana maksud kamu? Duduk di batu besar ini sendirian Menunggu pagi, begitu? Kamu tidak lihat, itu danau Pasti tadi kamu memarahi Argi Sehingga dia pergi meninggalkanku Ya Allah Dahlia, ini jalan lenggang menuju kuburan panjang Tidak ada danau, kamu pasti sedang bermimpi Sekarang lupakan danau, lupakan Argi Aku antar kamu pulang Lelaki itu menarik tangan Dahlia Tapi gadis itu menolak Bahkan menepis tangan Akif Sebelum Dahlia berlari Akif menangkap tangannya Memaksa Dahlia naik ke atas mobil Yang parkir sedikit jauh dari tempat mereka berdiri Sebenarnya tadi Akif tidak menyangka Itu Dahlia Ketika cahaya lampu mobil Tidak sengaja menyinari seorang perempuan Yang duduk dalam gelap Akif takut Jangan-jangan itu makhluk astral Setelah dia pikir-pikir Sosok yang disorot lampu mobilnya Sangat mirip dengan Dahlia Akhirnya dia memutuskan Untuk melihat dengan sisa-sisa keberanianya Dahlia masih memperontak Saat di dalam mobil Akif mengikat tangannya Dengan sabuk pengaman Laki-laki itu tidak peduli Dahlia berteriak memanggil nama Arki Kaput pekat bergerak di permukaan aspal Cahaya lampu mobil Akif Tidak kuasa menerobos terlalu jauh ke depan Kaput itu membuat penglihatan pemuda itu sedikit terhalang Dari balik kaca Mobil yang dia kemudikan Mobil Akif bergerak lambat Dua kilometer lagi baru bisa bertemu rumah masyarakat Akif berusaha mengontrol perasaan Yang membuat dadanya berdegup kencang Agar laju mobil terkendali Hal-hal aneh yang diluar nalar manusia Menyelubungi otak pemuda itu Apalagi ketika Dahlia berteriak kencang Memanggil Arki Dengan mata terpecah Akif bergidik sekilas dia menoleh gedalia yang masih terikat Pemuda itu menatap iba Sementara puluh kuduknya terasa mulai berdiri bersama tupu yang bergidik Akif harus menginjak keren mendadak Ketika tiba-tiba melintas sesosok tupu tinggi berjubah hitam di depan mobil Tapi seketika hilang ditelan pekatnya malam Sementara lolongan anjing kembali terdengar dari kejauhan Ya Allah lindungi kami Karena hanya padamulah kami mohon perlindungan Lirihnya memejamkan mata Keringat dingin membasahi tupu Akif Lelaki itu tidak peduli dengan bentangan kaput yang menghalang Gas diinjak mobil melaju kencang Assalamualaikum mak Pintu digedor kuat Tidak lama berselang pintu terbuka Akif mendapatkan wajah Rubiah Maknya Dahlia kebingungan Nah Akif Iya mak saya mau mengantarkan Dahlia Dia ada di mobil Loh kenapa pulangnya malam begini Tanya wanita itu sinis Maksud mak Kalian perginya pagi Kok penyuluhannya sampai malam begini Sekarang Akif yang kebingungan Akif tidak mau memperkeruh keadaan Biarlah pertanyaan Rubiah di jawab belakangan Sekarang bagaimana agar Dahlia bisa masuk rumah dengan aman Sedikit berlari kedua orang itu menuju mobil yang terparkir di halaman Rubiah semakin bingung melihat keadaan Dahlia yang terikat Matanya menatap tajam ke Akif Nanti saya jelaskan mak Sekarang kita bawa Dahlia masuk dulu Malam yang pekat Tanpa sinar rembulan Maupun kerlipan bintang Terseok menarik langkah Mempopong Dahlia Yang sudah tidak sadarkan diri Perlahan tubuh gadis manis itu dibaringkan di sofa ruang tamu Rubiah bergegas mengambil air hangat Untuk membasai wajah dan telapak tangan Dahlia Mak, bukan saya yang menjemput Dahlia Seperti yang mak sebutkan tadi Jelas Akif ketika Rubiah menyapu wajah Dahlia dengan handuk kecil Iya, mak tahu Tapi kenapa wajah kalian hampir mirip Rubiah memandang Akif lama Memangnya siapa yang menjemput Lia, mak? Argi Katanya teman kantor kalian yang baru Tapi mak tidak yakin Karena dia datangnya pagi-pagi sekali Tidak ada pegawai baru di kantor kok, mak Atau jangan-jangan Ada lelaki yang perniajat pada Dahlia Maksud, nak Akif? Mana tahu ada pacar atau kekasih Lia yang tidak direstui Setahu, mak, tidak ada, nak Atau jangan-jangan Rubiah menatap langit-langit ruangan Matanya terpejak Rubiah terlihat cemas Sementara Akif dilanda kebingungan Sebenarnya rahasia apa yang disembunyikan Rubiah? Nah, Akif Sebenarnya Kalimat Rubiah terpotong ketika Dahlia mengikau Argi Kamu di mana? Akif menoleh ke Rubiah Sejenak kening Dia sadar, nak Rubiah menepuk pipi anaknya pelan Gadis itu mengerjab Dahlia menatap kebingungan Dia berusaha bangkit dengan tatapan kosong Akif dan Rubiah membiarkan Dahlia duduk dan bersandar di sofa Mak, Argi mana? Argi sudah pulang Jawab emaknya asal Tapi, tadi dia janji akan pulang bersama aku Ini pasti ulah kamu, Kif Argi pasti jemburu Suara Dahlia terdengar ketus Lia, kamu sadarlah Argi itu bukan manusia Dia makhluk yang berusaha membuatmu masuk ke alamnya Kamu pasti iri kan dengan Argi? Karena aku tidak menerima cintamu Akif menunduk mendengar ucapan Dahlia Dahlia berdiri lalu menuju kamarnya Kini tinggallah Rubiah dan Akif saling perpandangan dengan perasaan cemas Mak, saya khawatir Makhluk itu datang lagi Itu dia nak Akif Sebenarnya mak mau menceritakan hal tersebut tadi Tapi karena Dahlia sudah siuman Jadinya lupa Dahlia harus ditemani mak Apa ada saudara lain mak yang bisa menemani? Tidak mungkin mak bisa menghadapi Dahlia Jika nanti kesadarannya diambil alih Makhluk tersebut Ada tapi jauh nak Bagaimana kalau malam ini nak Akif disini dulu Nemenin mak Akif kebingungan Menolak tidak enak Jika diiyakan lebih tidak pantas Mana mungkin seorang laki-laki dewasa Menginap di rumah janda Yang memiliki anak perawat Maaf mak Bukannya menolak Tapi rasanya tidak pantas Saya menginap disini Apa saya minta bantuan tetangga mak saja? Usulnya kemudian Rupiah tampak ragu Tapi ada baiknya dia menerima usulan Akif Kamu bisa minta tolong Bu Anissa Rumahnya persis di depan rumah Mak Tolong sampaikan kejadian yang dialami Dahlia Baik mak Akif berdiri dan bergerak keluar Belum sampai di pintu Dahlia kembali berteriak Argi Dan seketika bunyi kaca pecah Terdengar Jangan-jangan Dahlia kabur lewat jendela Akif langsung putar arah Berlari ke kamar Dahlia Begitu juga Rupiah Alhamdulillah Ternyata jendelanya bagi teralis Lirih Akif Mereka menemukan Dahlia berdiri Di antara pecahan kaca jendela Tangannya berdarah Mungkin tadi dia mengempaskan daun jendela Dengan amarah yang kuat Sehingga kacanya pecah Dan mengenai tangan gadis itu Akif melangkah masuk Tapi ditahan Dahlia Jangan mendekat Argi bisa marah Jika aku dekat dengan kamu Akif terdiam Apa mungkin sosok astral itu Ada di ruangan ini Sayangnya Akif tidak memiliki indera ke enam Jadi dia tidak bisa melihat wujud Argi Yang disebutkan Dahlia Akif meminta Rupiah masuk Untuk menenangkan Dahlia Meskipun sangat sulit Akhirnya Dahlia mau Bergeser ke tempat tidur Wajah gadis itu Memprihatinkan Rambutnya kusut Sementara air matanya luruh ke pipi Dia menangis Sesegugan Seperti orang kehilangan teman hidup Jika Argi tidak kembali Maka aku yang akan pergi Kalimat itu mengalir dari bibir Dahlia Yang bergetar Mau tidak mau Malam ini Akif terpaksa menginap Di rumah Dahlia Dia kasihan pada emak Yang memohon-mohon minta ditemani Apalagi Dahlia baru tertidur Di atas pukul 2 dini hari Akif sendiri takut pulang ke rumahnya Akif duduk di kursi ruang tamu Lama-lama dia mendengarkan Bacaan Al-Quran Yang dilantunkan emak Dari kamar Dahlia Pemuda itu menarik nafas panjang Semoga bacaan kitab suci itu Bisa mengusir makhluk tak kasat mata Yang sedang mengintai Dahlia Hampir suku Pemuda itu baru tertidur Dengkuran halus terdengar dari mulutnya Tidak lama memejamkan mata Emak datang Membangunkan untuk sholat Ketika mata Akif sedikit terbuka Laki-laki itu tersentak Melihat emak sudah berpakaian rapi Emak mau kemana? Tanyanya heran Emak harus menemui seseorang Emak yakin orang itu yang membuat Dahlia seperti ini Ucap mak penuh amarah Tidak Kenapa pula dia harus menemui seseorang Kenapa pula dia harus menemui seseorang subuh-subuh begini? Siapa orang yang dimaksud emak? Akif mulai curiga Ada yang tidak beres dengan keluarga Dahlia Sejenak merenung Kemudian laki-laki itu menuju kamar mandi untuk berbudu Selesai sholat Melihat kamu tidur di sejadah Aku kira Paman Hasim Eh gak taunya kamu Ayo bangun Minum kopinya Akif mengernyitkan kening Melihat Dahlia bersikap biasa Hangat dan perhatian Seperti tidak pernah terjadi apa-apa pada dirinya Perhatian dan keramahan Dahlia Membuat Akif menaruh hati Pada gadis manis rekan kerjanya itu Namun Dahlia tidak pernah memahami Kalau ada getaran cinta yang disembunyikan Akif Dalam kebersamaan mereka Akif menatap Dahlia sesaat Sepertinya dia tidak mau membahas masalah semalam Biarlah Dahlia tahu dari emaknya Akif pun takut Seandainya dia ceritakan Bisa membuat Dahlia seperti semalam Histeris dan hilang kesadaran Woi kok malah bengong Kopinya diminum Keburu dingin nanti terasa pahitnya Gadis itu menyodorkan cangkir tersebut Akif menerimanya Sembari melemparakan senyum Oh iya kamu belum jawab Ngapain pagi-pagi kesini Tadi emak telpon aku Katanya kamu sakit Jadi aku datang Gak taunya kamu hanya mimpi puru Jawab Akif pelan Dahlia tersenyum manis Mendengar jawaban Akif Lalu dia menanyakan Keberadaan emaknya Yang tidak kelihatan dari pagi Emak kemana? Ke pasar Oh iya aku kelupaan Hari ini kan Sabtu Kamu mau ikut Aku ke Bukit Tinggi gak? Kebetulan ada yang mau aku beli Untuk perlengkapan kantor Sebenarnya ada hal lain yang membuat Akif berani mengajak Dahlia Sebuah rahasia yang harus dia singkap Boleh Tapi kita tunggu emak dulu Kalau kamu mau sarapan Nasi goreng udah ada di meja makan Tidak usah sungkan Seperti kemarin-kemarin saja Meskipun tidak ada emak Dahlia tersenyum lebar Memang Akif sudah sering main ke rumah Dahlia Bukannya hanya sekarang Kalau menginap memang baru kali ini Emak Dahlia kenal dengan keluarga Akif Itu diketahui emak Ketika Akif mengantar Dahlia pulang malam-malam Karena ada lembut di kantor Kif kok bengong lagi Dahlia cemberut Akif tertawa kecil Sikap Dahlia yang manja Membuat laki-laki itu menaruh perasaan padanya Sayang Cinta Akif bertepuk sebelah tangan Dahlia hanya menganggapnya teman biasa Tidak lebih Mau sarapan sendiri Atau aku temani Dahlia kembali mengusik Sekalian disuapin Aku mau Seloroh Akif yang membuat Dahlia terpingkal Ah modusmu Ayo ah aku ambilkan Nanti saja tunggu mak dulu Kalau kamu mau mandi dan ganti baju Lebih bagus Nanti sebelum perangkat kita mampir ke rumah Aku juga mau mandi Dahlia menatap heran Ternyata Akif belum mandi Gadis itu baru sadar Kalau Akif masih pakaian seragam kemarin Berarti dia datangnya malam Sudahlah Mau pagi mau malam Akif datang Dia tak peduli Yang penting di rumah ini Bukan hanya dia dan Akif Ada emak juga Aku mandi ya Kalau kamu malas di dalam rumah Main di taman belakang aja Sekalian tolongin aku Ngasih makan ikan Ish Itu sih maunya kamu Tapi gak apa-apa juga Mana makanannya Ada di kantong kresek Tergantung di tembok Tepik kolam Sinar mentari mulai membias Dari celah daun akasiyah besar Yang tumbuh di samping kolam ikan tersebut Akif menarik nafas dalam Mengambil udara sebanyak mungkin Agar tubuh lebih segar Belum sampai di pinggir kolam Laki-laki itu menghentikan langkah Suara gemercik daun kering terinjak Membuat matanya nyalang Sesosok tubuh tinggi Berjubah hitam Berdiri di kejauhan Menghadap ke tempat lain Akif bergidik Pemuda itu mengatur nafas Agar jantungnya bekerja normal Setelah keberaniannya muncul Kenekatan datang Sosok itu lenyap Bagai terbawa angin Siapakah dia Akif mengusap mata Dengan kedua telapak tangannya Bagai kembali dari kematian Akif terjenuh Sosok tinggi besar itu raib Entah kemana Dua kali sudah Pemuda itu mengelilingi Kolam ikan tersebut Tetap saja tidak ada jejak Kelapa kaki Astagfirullah Dahlia Kepalanya mulai dihujami Ribuan pertanyaan Apakah sosok tubuh itu lenyap Karena ingin menculik Dahlia Atau memang ada sesuatu hal Yang dia cari di rumah ini Bisa juga ada makam Atau benda mistis lainnya Berada di sekitar kolam Akif bergidik Akif urung memberi makan ikan Kaki tegapnya dilanggakan masuk Alhamdulillah Ucapnya lirik Akif legah karena Dahlia Ternyata ada di dalam rumah Kebetulan emak pun sudah pulang Dari urusannya Emak sudah pulang Sebenarnya Akif ingin menanyakan Banyak hal kepada emak Tapi sepertinya ini bukan Waktu yang tepat Karena Dahlia berada Di samping perempuan itu Kata Dahlia Kalian mau ke bukit tinggi Iya mak Jika mak isinkan Akif menata penuh harap Banyak rencana menyertai Kepergian mereka nanti Asal kamu bisa menjaga Dahlia Jawabnya singkat Bagi mendapat durian runtuh Akif tersenyum lebar Apalagi Dahlia sudah siap berkemas Untuk pergi bersama Akif Tidak menunggu lama Akif langsung pamit Perjalanan ke kota bukit tinggi Menghabiskan waktu hampir 3 jam Akif melihat Arloji Yang melingkari pergelangan tangannya Pukul 8 lewat 5 menit Selesai mandi dan berkemas Akif mengambil motor besar Karena Dahlia tidak mau pakai mobil Aku ingin menikmati perjalanan ini Ujarnya ketika Akif mengambil kunci mobil Maksudnya Bisakah kita pergi dengan motor saja? Tentu bisa Tapi apakah kamu tidak takut kena angin? Tanya Akif serius Kan ada punggung kamu Tempat berlindung Kalimat itu mengalir begitu saja Dari mulut Dahlia Membuat Akif terpana Apakah dia tidak salah dengar? Kalau kamu tidak keberatan Pakai jaket ini Takutnya nanti kamu masuk angin Tidak sekalian dipasangkan Akif mengernyitkan Dahlia Aneh Sikap Dahlia semakin aneh Sekalipun aneh Tetap membuat dada Akif berkemuruh Tatapan matanya juga semakin berbinar Tidak menunggu lama Akif Memakaikan jaket ketupu Dahlia Aroma parfum gadis tersebut Membuat pikiran nakal Akif berkelana Andai saja Dahlia mau menerimanya Sudah pasti Gadis itu tenggelam dalam pelukanya Akif menahan diri Menarik nafas dalam Semoga dia bisa menjaga harga diri Dahlia Karena mencintai tidak boleh menodai Jika nanti Tuhan menakdirkan Dahlia untuknya Dia ingin masih terbungkus kesucian Dahlia melemparkan senyum Ketika Akif memasangkan resleting jaket Wajah mereka saling tatap Membuat darah Akif memanas Jantung Akif pun berdebar kencang Tidak kuasa menatap gadis itu lama Akif menundukan wajah Kamu kenapa? Tanya Dahlia Tidak kenapa-napa Kamu malu Kif, aku tahu Kamu menyukaiku sejak awal kita satu ruangan Mas Enggrang yang menyampaikan Sekarang aku mau tahu Apa kamu masih memiliki rasa itu atau tidak Pertanyaan Dahlia membuat Akif salah tingkah Pemuda itu mengembuskan nafas panjang Matanya menatap lurus retina milik Dahlia Apa maksudmu dengan semua ini, Lia? Kif, aku ingin kamu jujur dengan perasaanmu Ya, aku mencintaimu Tapi, apakah kamu merasakan hal itu juga? Serang Akif Hening menyergap di antara mereka Hanya nafas yang terdengar memburu Dahlia menekuri lantai Sementara Akif menatapnya tajam Tak bergeming Tiba-tiba saja angin bertiup kencang Mengempaskan daun pintu yang terbuka Akif terlonjak Begitu juga Dahlia Reflek Dahlia menghambur kepelukan Akif Menenggelamkan sebagian wajahnya Akif terpana Kemudian tangannya melingkari punggung Dahlia Aku takut, Kif Aku takut Keringat mulai keluar dari dahi Dahlia Tubuhnya gemetar Kamu takut kenapa, Lia? Sebenarnya ada apa? Akif mengangkat wajah Dahlia Hingga tatapan mereka beradu Gadis itu memejamkan mata Kemudian memeluk Akif lebih kuat Aku, aku takut pada Arki Jadi Iya, aku ingat semua kejadian semalam Aku pura-pura kalau tidak ingat apa-apa Agar kamu tidak cemas Kalimat Akif tidak sampai Karena dipotong Dahlia Arki itu siapa, Lia? Arki itu Arki itu Dahlia menangis Tubuhnya berguncang Tumpahkanlah segala rasa yang ada Jadikan dedaku tempat ternyaman Kau meluahkan semua kesedihan di hatimu Kata-kata itu mungkin sedang diucapkan hati Akif Ketika Dahlia enggan lepas dari pelukannya Tubuh Dahlia masih berguncang menahan isak Tangannya erat melingkari punggung sang pemuda Akif berusaha menenangkan Berbisik lembut di teringat Dahlia Semua akan bebek saja Ada aku Tidak akan kubiarkan ada yang menyakitimu Termasuk makhluk tidak jelas itu Mendengar penuturan Akif Dahlia semakin merapatkan tubuhnya Membenamkan kepala semakin dalam Kedada bidang itu Lalu dia berbisik Apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkan Kukif? Tentu, Lia Apapun akan kulakukan demi kamu Termasuk melawan Argi Akif menarik tubuh Dahlia Menatap lekat mata gadis itu Sesaat dia terdiam Lalu mengangguk pasti Termasuk Argi Tandasnya Argi itu cucuk musuh Bebuyutan kakek Kukif Dia memiliki kekuatan di luar nalar manusia Karena bersekutu dengan Jin Dia bisa berada dimana saja Bahkan dia bisa berubah menjadi apapun yang dia mau Termasuk menjadi seperti aku Karena bisa menghalusinasi pandangan manusia Lia Apa benar ucapanmu? Akif memegang pundak Dahlia Gadis itu mengangguk Akif membayangkan Argi Yang bersekutu dengan Jin Tubuhnya bergidik Bagaimana mungkin dia bisa melawan Argi Sementara ilmu agamanya Belum dirasa cukup untuk melawan Argi Meskipun sesungguhnya Jin takut kepada manusia Tapi apa sanggup Akif menghadapinya sendiri? Akif memegang wajah Dahlia Dengan kedua tangannya Menatap Iba pada gadis itu Tadi bagi Mak ternyata bukan ke pasar Seperti yang kamu katakan Melainkan mencari Argi Di kuburan panjang Kata emak Kuburan panjang itu dianggap keramat oleh masyarakat Jadi Argi sering disana Sampai pagi Jadi selama ini Argi mengintai kamu Sehingga mak melarang kamu lewat sana Akif mengembuskan nafas Iya Bahkan sekarang Argi terang-terangan Mengancam akan menculiku Dahlia kembali meneteskan air mata Ketakutan tergambar jelas dari sorot matanya yang berair Perlahan Akif menghapus bening yang bergulir di pipi gadis tersebut Dengan cemarinya Tidak akan kubiarkan itu terjadi Sebelum Argi mendapatkanmu Aku akan menikahimu Pelan namun pasti Mendengar penuturan Akif Dahlia kembali memeluk laki-laki di depannya Menyandarkan harapan di dada laki-laki Yang selama ini memberikan sebagian hatinya untuk Dahlia Kamu serius, Kif? Iya Jika Allah mengizinkan Sekarang yang ada di otak Akif Bagaimana cara menyelamatkan Dahlia Jika memang Argi bersekutu dengan Jin Satu-satunya cara adalah Meminta perlindungan kepada Allah untuk Dahlia Mungkin bisa melalui seorang ustad atau kiai Dan hanya itu jalan satu-satunya Akif dulu pernah belajar di pondok pesantren Tepatnya di Canduang Mudah-mudahan ada ustad di sana Yang bisa menolong Dahlia Pikir Akif Kamu tenang saja Kita ke bukit tinggi sekarang Tapi tidak belanja Melainkan ke suatu tempat Dimana banyak orang yang akan menolong kamu Ayo jangan menangis lagi Nanti aku telpon emak Agar beliau tidak khawatir Akif melepaskan pelukan Dahlia Lalu mengajaknya berangkat segera Sementara di sudut halaman Di balik rimbunya bunga kertas Sosok tubuh tinggi mengintai Dengan mata merah membara Hingga motor yang dikendarai Akif Hilang di ujung jalan Geru mesin motor mengaung Ketika berada di jalan mendaki Meninggalkan kepulan asap di belakangnya Akif menarik tangan Dahlia Melingkari pinggangnya Gadis itu menurut Kepala Dahlia bersandar di pundak belakang Akif Getaran dan desiran indah mengalir dalam darah Membawa kebahagiaan yang sulit dikatakan Hanya Dahlia dan Akif yang bisa merasakan keindahan tersebut Getaran itu semakin terasa Ketika Akif sesekali menggenggam jemari gadisnya Gara-gara kurang tidur semalam Akif kelelahan dan mengantuk Hampir saja motor mereka menabrak Pembatas jalan di dekat masjid Daripada celaka Akif menghentikan motor Dan mengajak Dahlia istirahat sejenak Di sebuah warung Sebelumnya Akif mengajak Dahlia Mencuci muka ke kamar mandi masjid Akif menikmati udara dingin Kaki gunung merapi itu Sambil sesekali menatap gubah masjid Sebelum pemuda itu meninggalkan bangunan itu Tak lupa dia memasukkan selembar uang Kedalam kotak amal Sembari menunggu Dahlia keluar Kamar mandi Akif kaget Ketika seorang laki-laki tua meraih pundaknya Laki-laki itu menatapnya dengan sorot mata tajam Tapi mengulas sedikit senyum Siapakah gerangan lelaki tua itu Kenapa aku merasa tidak asing dengannya Pikir Akif Udara dingin kaki gunung membuat menggigil Akif mengapitkan kedua tangannya ke ketia Matanya tak lepas dari wajah Datuk Sidi Pelaki tua pungguk yang menepuk pundaknya Kalian harus segera menikah Ini satu-satunya cara Terlepas dari gangguan jin yang bersekutu dengan Arki itu Ucarnya setelah mendengar penjelasan Akif Akif dan Dahlia saling pandang ketika kalimat itu meluncur dari bibir Datuk Sidi Kalian harus ke surau tua Batu hampar Paya kampuh Mudah-mudahan kalian bisa bertemu keturunan Sheikh Abdurrahman Kembali sepasang manusia itu berpandangan Dahlia mengangkat kedua bahu Mengisyaratkan terserah kepada Akif Sejenak Akif menarik nafas panjang Lalu bertanya dengan suara pelan Siapa Sheikh Abdurrahman itu Datuk? Lelaki tua itu tersenyum Entah mengapa dia merasa kalau Akif adalah orang yang tepat mendengar ceritanya Menarik nafas sesaat Lalu laki-laki itu membuka suara Sheikh Abdurrahman Seorang ulama terkemuka di pedalaman Minangkabau Ia adalah pengembara intelektualnya Menghabiskan waktu hampir setengah abad Berpetualang menimba ilmu Semenjak keperangkatannya di usia 15 tahun Baru pada usia 63 tahun Ia kembali ke kampung halamanya Salah satu kisah dramatis mengenai panjangnya waktu Buatnya untuk menuntut ilmu Terekam dalam kepulangannya tersebut Ia dikabarkan tidak tahu lagi jalan menuju kampung halamanya Sehingga ia bertanya kepada perempuan tua yang sedang bekerja di persawahan Lama berpandangan ternyata perempuan tua itu adalah ibunya sendiri Ibu anak itu kemudian berangkulan dengan meneteskan air mata Ibunya selama ini menyangka bahwa si anak telah wafat karena tidak ada berita Sedangkan si anak juga menyangka ibunya telah wafat Namun keduanya dipertemukan dalam usia yang terbilang senja Akif tercenung Apa mungkin dia dan Dahlia bisa menemukan orang yang disampaikan oleh Datuk? Ada baiknya mengikuti saran lelaki itu Pikir Akif Setelah berpamitan, Akif menuju motornya Dan menghubungi emak Dahlia melalui sambungan telpon Assalamualaikum mak, ini Akif Waalaikumsalam, ada apa nak? Akif menceritakan semua kejadian dan pertemuannya dengan Datuk Lalu meminta izin menikahi Dahlia secara agama dahulu Untuk cara negara akan menyusul kemudian Semua itu demi kebaikan Dahlia Akif tahu kalau Dahlia tidak memiliki ayah lagi dan saudara laki-laki Jadi yang menikahkan Dahlia tetap wali nikah Sekarang satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap Dahlia hanyalah emak Di seberang sana suara emak bergetar Kepingungan menyelimuti pikiran Jika memang satu-satunya cara agar Dahlia terhindar dari gangguan Argi Mak setuju Terima kasih mak, mohon doa restu Apa mak mau bicara sama Dahlia? Tidak usah tolong jaga Dahlia, sayangi dia Karena pernikahan itu tanggung jawabnya dunia dan akhirat Insyaallah mak Akif memutuskan sambungan telpon Setelah terlebih dahulu mengucap salam Sepasang manusia itu bergegas menuju motor yang terparkir di seberang jalan Lalu tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dari arah bawah menuju bukit tinggi Dahlia terkejut Dahlia terkejut hampir saja gadis itu jatuh kalau tidak segera ditangkap Mata mereka saling bertatapan Ada harapan dan kepasrahan yang disampaikan melalui indera penglihatan mereka Kamu tidak apa-apa Aku bebek saja Dahlia lumlay matanya terpejam Semakin lantang ustad membacakan ayat pendek di telinga Dahlia Semakin keras pula pegikan gadis itu Mata Dahlia terlihat marah ketika tubuhnya merontak kuat Beberapa orang laki-laki hampir kewalahan menghadapi kekuatan Dahlia yang di luar nalar manusia Menarik dan menendang orang yang berusaha memegangi ketika dia ingin menyerang ustad Keringat terus mengucur dari pori-pori tubuhnya sehingga baju Dahlia kuyuk Sungguh menyedihkan sekali wajah gadis itu Alhamdulillah Ucap ustad ketika Dahlia pingsan Setelah tidak mampu melawan bacaan ayat Al-Quran Yang secara terus menerus di telinganya Apakah dia akan bebek saja ustad? Akif tampak sangat khawatir Insya Allah setelah dia siuman Jin itu meninggalkannya Berarti selama ini Dahlia disukai Jin Atau bagaimana ustad? Lanjut Akif dalam kebingungan Berada di ruangan penjaga masjid yang ternyata dihuni Datuk Sidi Membuat Akif kerah Ruangan itu teramat sempit Untuk tujuh orang yang ikut memegang Dahlia Akif bersimpuh Lalu duduk mengapit lutut Dinginnya suasana malam berganti panas Karena kalori yang terbakar ketika memegangi Dahlia Bagaimana ustad? Kenapa Jin itu mengganggu Dahlia? Ustad menarik nafas panjang Kemudian menepuk pelan bundak Akif Sambil tersenyum Dan itu membuat Akif sedikit lebih tenang Mereka Makhluk halus Tidak melihat tampilan fisik kita Tapi lebih kepada aura Biasanya orang yang memiliki aura berwarna merah Paling sering ditempelin Atau disukai Pega atau tidak Ganteng atau tidak Tapi kalau auranya merah Potensinya disukai lebih tinggi Papar ustad? Semua yang ada di dalam ruangan sempit itu saling berpandangan Ustad kembali tersenyum Lelaki itu sepertinya memang dikirim Allah untuk membantu Dahlia Ketika Dahlia pingsan di pinggir jalan tadi Dia sedang memarkirkan mobilnya di parkiran Katanya mau menunggu waktu asar di masjid Orang beraura merah itu yang jarang berdoa dan beribadah Mereka memang memiliki kepercayaan diri yang tinggi Tapi juga punya sikap yang emosional Dan lebih mudah marah Selain itu ustad tidak memungkiri Bahwa orang-orang yang semasa hidupnya memiliki pegangan Seperti memakai susuk, masang pelet, atau mempelajari ilmu pengasian Ternyata juga dapat mengundang perhatian makhluk halus yang ada di sekitarnya Itu yang sedang mereka tunggu kepastiannya Sementara Dahlia masih pingsan Hampir pukul 10 malam Dahlia belum juga siuman Sementara ustad dan datuk belum juga kembali dari masjid Agif mulai merasa udara di sekitarnya panas Tapi tubuhnya menggigil Sekelebat bayangan muncul di hadapannya Tiba-tiba Tinggi dan berjubah Tolong Sepontan Agif berteriak Semoga yang lain segera datang Harapnya Kehadiran sosok berjubah itu Membuat darah Agif dipompah lebih kuat Laki itu menarik nafas panjang Ketika tubuhnya mulai kemetar Entah takut Entah keberanianya yang datang bersama rasa takut Agif menatap tajam kepada sosok yang berdiri di sudut kamar Sosok itu menyeringai Dan tertawa menggema Agif tergesa ke dinding Kau tidak akan mendapatkan Dahlia Laki-laki bodoh Jiwanya sudah kukuasai Agif memejamkan mata Memohon kepada Allah Agar dilindungi dari sosok menyeramkan Dengan mata merah yang kini menatapnya penuh amarah Agif mengumpulkan keberanian Tangannya mengepal Kemudian dia membalas tatapan sosok tersebut Apa yang kau inginkan? Pandangnya dengan suara bergetar Dahlia Kau ingin Dahlia? Hah? Langkahi dulu mayat saya Tantangnya penuh percaya diri Nyawamu terlalu murah harganya Anak muda Kau mau menerima wanita sampah itu? Pertanyaan yang membuat Agif semakin perang Saya akan menerima segala kekurangannya Jika dia mau bertobat Mendengar penuturan Agif Sosok itu semakin meninggikan tawanya Tiba-tiba saja dia sudah berada di hadapan Agif Tangannya mencekik leher pemuda itu Agif kesulitan untuk bernafas Tangannya berusaha melepas cengkraman kuat sosok tersebut Namun tenaga Agif terlalu lemah Melawan sosok tinggi berjubah itu Hai! Lepaskan dia! Agif bukan tandinganmu! Ustadz sudah berdiri di pintu bersama Datuk Sidi dan yang lain Sosok itu menoleh dengan seringai lebar Perlahan cengkramannya lepas Oh! Ada pahlawan rupanya Kau kira bisa melawanku? Ustadz sok hebat! Bukan aku yang akan melumpuhkan Melainkan Allah Jawab Ustadz tegas Sosok itu kembali tertawa Kini dia berada di depan Ustadz Entah bagaimana caranya Dia bisa secepat itu pindah posisi Tangannya berusaha mencekik leher sang Ustadz Namun berhasil dielakan Dia semakin beringas Jari-jari yang berliku runcing diarahkan ke wajah Ustadz Satu kali tepisan Sosok itu terlempar ke lantai Hentikan dubalang angkek Jangan tambah lagi dosamu Dengan memanfaatkan manusia tidak berdaya Ujar Ustadz Kau salah Mereka yang datang kepada aku Minta bantuan Ternyata mereka sudah saling kenal Agif tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar Mereka ingin bertobat Ustadz tersebut Dubalang Yang tidak bisa menerima kenyataan Sementara Dahlia paham akan itu Kalian yang salah Memakai jin untuk memperdaya anak sepupu saya Sekarang sudah saatnya Kau melepaskan Dahlia Dan biarkan Argi tenang dikuburnya Ustadz tampak sedih Matanya berkaca-kaca melihat itu Dubalang langsung berdiri Dan mengarahkan pukulan ke kepala Ustadz Pukulan itu kembali ia tangkis Entah apa yang diucapkan Ustadz Tubuhnya tidak bisa disentuh Dubalang Padahal jarak mereka sangat dekat Tiba-tiba saja Dubalang anggek Seperti dibakar Dia berteriak kepanasan Berani kau sentuh Dahlia Kau akan dimusnahkan oleh Allah Melalui tanganku sendiri Dubalang Mendengar ancaman Ustadz Sosok itu menunduk dan bergegas Bergeser ke belakang Toba telah Dubalang Kau sudah tua Satu lagi Jangan pernah kau bertarak di kuburan Argi lagi Biarkan dia tenang Sosok itu menatap tajam Dengan suara mengerang Dia melangkah ke pintu Dan lenyap di telan pekatnya malam Setelah tubuh itu hilang Dahlia siuman Lalu menceritakan semua yang pernah dia lakukan Kepada Akif dan Ustadz Budiman Kesalahan adalah cara bagi manusia Untuk belajar agar menjadi lebih baik Jika kesalahan itu dilakukan kepada manusia Wajibannya meminta maaf Namun kesalahan kepada sang pencipta Cara memperbaikinya Hanya dengan Bertobat Dan cerita selesai sampai disini Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini Ambil positif dan buang jauh-jauh negatifnya Sampai disini saya pamit unduh diri Mohon maaf apabila banyak salah kata Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya Maturnuon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton